Inilah kera liar yang sering muncul di pemukiman warga di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Sabtu Pagi. Kera dewasa ini sewaktu-waktu sering muncul saat kelaparan dan mencuri buah-buahan milik warga. Menurut warga, ada tiga ekor kera yang sering muncul dan mengganggu hingga sempat melukai anak kecil. Kemunculan kera ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Dianggap meresahkan, kemunculan kera liar ini dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Petugas Damkar Kabupaten Madiun langsung ke lokasi serta melakukan penyisiran dan memberi umpan berupa makanan. Namun hingga Sabtu siang kera liar ini belum tertangkap, bahkan menghilang. Kesulitan tentunya karena liar itu sudah lama lepas, sudah sekitar satu bulan, makanya agak liar. Bagaimana paginya ya paginya setelah hari ini, tadi jam 5 pagi teman-teman sudah meluncur. Nah, jam 6 pagi kera meluncur. Jadi jam 6, kira-kira jam 6 kera itu mau nampak. Nampak begitu nampak dikasih umpan. Dikasih umpan buah-buahan termasuk jeruk dan sebagian yang disukai oleh kera. Sampai sekarang kita tetap berupaya, namun kera belum tertangkap. Hingga saat ini upaya memancing kera dengan perangkap agar dapat ditangkap dan dievakuasi masih terus dilakukan. Sebab kehadiran kera di lingkungan perkampungan warga ini sangat merasakan. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!